Halo semuanya selamat datang di channel ini mantap kalau kamu Oke jadi di video kali ini saya akan membuat cireng isi basuh pedas jadi disini saya punya 100 gram tepung terigu disini saya punya 125 gram tepung tapioca terus ini ada tiga biji basuh basuh sapi terus ada satu setengah sendok saus sambal dan satu 100 sendok saus tomat sisanya itu tiga sendok ayam putih untuk isiannya terus juga saya pakai disini air mendidih 125 mili dan untuk penyidap rasanya saya bakalan pakai masak koin tidak endorse ya terus aja kita bakalan membuat adonan cirengnya dulu kita langsung masukkan ke mungkuknya ini tepung pokoknya bahan-bahan yang keringnya lah nah misalnya mungkin saya pakenya cukup secukupnya kurang lebih satu sendok kalau saya pernah bikin cuma pakai setengah sendok tidak dapat rasa kita aduk rata pokoknya sampai tercampur kalau sudah tercampur rata kita campurkan dengan air mendidihnya tercampur panas hehehe tercampur panas kita aduk sampai kalis pokoknya sumpah ini panas guys jadi saya aduknya tetap sedap pokoknya kita aduk ini sampai kita campur semua pokoknya sotel lagi kita sisa itu tepung-tepungnya nah kalau misalnya sudah begini kita aduknya itu pakai tangan disini saya sudah tutup tangan ya supaya tidak tetap kurang tepung-tepung pokoknya jangan ada yang tak sisa tepung-tepungnya karena ini sudah pakai takaran kalau misalnya dia masih papita kita begini kita aduk bukan dia aduk di apa namanya ulennya kita begini sampai kalis di tekan-tekan dia setelah kita campur rata begitu dan kalau misalnya kamu orang lihat dia sudah kayak begini berarti kamu orang bisa sudah taruh isiannya di cirengnya baru dibentuk kayak apa namanya panada atau dalam kote kalau misalnya kamu lihat dia tahu itu biasa kalau di luar kote namanya pastel kita bakalan bentuk adonannya seperti itu bak kira-kira ya jadi saya rasa ini cukup nah sebelum kita bentuk gitu kita tabur masih banyak ini tepung di tempat ini itu lihat yang melengket nah dikasi begini tabur lihat itu melengket jauh kita taruh kita taruh juga di atasnya kita lihat yang melengket nah terus kita kasih luas begini ini sesuai siren besarnya kayak bagaimana saya sukanya makan siren yang besar jadi saya ini yang saya saya bikin yang besar begitu kalau misalnya saya bicara saya jelas kamu orang mengerti ini itu saja saya rasa sudah besar sekali sekarang kita bisa kita taruh disini isiannya nah sesuai requestannya kamu orangnya yang diubet tadi ini saya kasih ratu oke pas pengurang makan itu bukan pengurang pas saya makan itu kena semua dan isiannya isian ini bebas ya terserah kamu pakai apa disini saya pakai baso soalnya yang ada di rumah itu cuma baso tempat patah di kosis tadi nah waktu itu kita lipat kalau sudah dilipat begini saya titiknya pakai masokin ya disini sekarang kita lanjut kita goreng ini langsung terakhir oke nah sekarang kalau misalnya minyaknya sudah panas kita masukkan jirengnya nah kita tunggu sampai mungkin 5 menit tapi terserah kamu orang sih kalau saya suka makan makanan yang kayak warna coklat begitu oke kita tunggu nah kalau misalnya kamu orang surah sade itu kayak matang di bawahnya sini kita boleh balik nah anjay jadi belum saya kayak apa tuh yang di tiktok tiktok kita kita balik ya seragam burung punnya bentuk nah eh wait ini kayak apa kayak kulit lumpia begitu jadi enggak unik betul saya maaf ya kalau misalnya bentuknya tidak sama saya tipikal orang yang tidak suka berbentuk makanan yang aneh-aneh nah karena ini sudah matang saya rasa ya kita angkat sudah betulnya komponen sudah saya kasih mati wih keras guys oke kita kasih dingin dulu labor kita rasa oke jadi saya sudah cuci tangannya terus sirihnya juga sudah dingin jadi saya makan bersinilah hmm panas apa ya kan kemarinan juga coba dikencirin dan itu bumbu cirengnya sendiri kayak apa ya ada rasanya dan ini rasanya pas tidak bahas garam tidak hambat intinya pas terus tunggu saya belum dapat isinya hmm sumpah enak buat omoran yang suka makan pedis ini pas tapi mungkin kalau misalnya kamu suka lebih pedis lagi bisa tambahkan bulan sabe supaya enak lihat ya oke kan tak makan oke jadi saya sudah habis makan tadi sumpah sumpah makannya dua potong itu kayak langsung kenyang saya dan saya tak perlu lagi makan nasi bisa dibilang ini gampang cara bikin ya terus juga hasil itu enak dijamin kamu orang wajib coba resepku yang satu ini eh terus juga saya bilang sesuatu lagi jangan lupa like komen dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi channelku ini terus kalau misalnya kamu orang punya request atau apa begitu atau saya masih punya kekurangan bisa langsung komen di bawah ya soalnya saya juga bisa baca-baca komen dikona sabarlah semua oke kita bertemu di video berikutnya dadah terima kasih